Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Giat melakukan sosialisasi programnya Pada Kamis 23 November 2023 Giliran pengurus masjid dan gereja menjadi fokus sosialisasi Yang diselenggarakan di Royal Resto Kelurahan Kalumpang Ternate Kegiatan ini mengusung tema pengurus masjid dan gereja rama anak Dan dibuka secara resmi oleh wali kota Ternate, M. Tauhid Suleman Selain itu, dilakukan juga deklarasi rumah ibadah rama anak sekota Ternate tahun 2023 Acara ini turut dihadiri oleh asisten deputi bidang pemenuhan hak anak atas kesehatan Dan pendidikan KP3 ARI, Amurwani Dwi Lestari Ningsih Dalam sambutannya, wali kota Ternate menyampaikan rencana Pemkot Ternate untuk menjadikan kota ini Tidak hanya layak bagi anak-anak tetapi juga bagi kaum pemuda Dia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan gelar penghargaan Nindia sebagai kota layak anak Yang telah dirai Pemkot Ternate beberapa waktu lalu Wali kota juga berencana membangun infrastruktur yang mendukung Sebagai bentuk komitmen terhadap isu Ternate sebagai kota layak anak Amurwani Dwi Lestari Ningsih, asisten deputi bidang pemenuhan hak anak atas kesehatan Dan pendidikan KP3 ARI, menyatakan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Ternate Ia berharap agar kedepannya Pemkot Ternate dapat meraih penghargaan kota layak anak tingkat utama Dengan terus melakukan perbaikan dan mempersiapkan segala kebutuhan Yang menjadi syarat untuk mencapai penghargaan tersebut Terima kasih telah menonton!